Hai, aku Agil. Di video kali ini, aku akan bermain Minecraft tapi 100 hari di padang pasir atau desert only. Di sini semuanya hanya ada pasir, tidak ada pohon sama sekali. Sepi, seperti hati aku. Eh, bentar-bentar, maksudnya kosong tidak ada pohon gitu. Cuman hanya ada pasir dan benda-benda yang tidak berguna di sini. Apakah aku akan bisa bertahan hingga hari ke-100? Oh ya, sebelum mulai, aku akan ngasih tau video ini sebenarnya telah terinspirasi oleh Pabian. Ya, Pabian, temen aku. Si manusia kura-kura, ya. Dan satu informasi lagi, sedikit lagi kita akan mencapai 20 ribu subscriber. Ayo kita tembuskan 20 ribu subscriber ya, sebelum ulang tahunku di tanggal 6 Oktober. Jadi jangan lupa klik subscribe-nya. Jika video ini rame, aku akan bermain 100 hari Minecraft lagi, tapi kali ini aku bersama adek aku, yaitu Naoki Kigi. Yaudah deh, tanpa basa-basi, kita langsung start ya. Hari ke-0 sampai 10, pertama-tama aku berkeliling karena bingung mau ngapain. Ketika aku berbalik badan, aku pun melihat village. Aku mendekat dan mengambil beberapa tanaman. Dan ngecek rumah yang paling besar. Tentu saja, nyolong barang dong. Nggak lupa juga, aku set spawn di rumah yang ada kasurnya. Terus aku maling, wit atau makanan lagi. Karena gue butuh makanan ya, lalu aku bikin roti di situ. Dan juga aku nggak sengaja melihat ruin portal. Aku kesana buat ngambil chest-nya. Dan ternyata isinya juga lumayan. Ngebantu banget. Eh, nggak lama dari situ. Gue ngelihat desert temple. Dan gue pun langsung kesana. Gue kesana, dan waktu gue mau turun, gue kepleset. Itu sumpah, aku deg-degan anjir. Secepatnya aku ngancurin plate yang ada. Dan aku langsung ngambil chest-chestnya. Isi-isi dari chest tersebut. Dan ternyata gue hoki banget. Gue mendapat diamond pertama gue di series ini. Tanpa perlu mining. Lalu gue juga ngambil chestnya. Karena di sini susah banget cari chest. Lalu sewaktu ingin pulang, aku melihat sugar daddy. Eh, maksudnya sugar cane. Ya, tentu saja. Aku ambil dong. Lalu aku pulang dan membuat diamond pickaxe. Karena pickaxe buat mining lah. Emang buat pukul kepala lo. Lalu gue kembali ke rumah yang besar tadi. Untuk dijadikan markas. Aku taruh chest dan kasur tentunya. Untuk tidur. Terus aku simpan beberapa barang yang gak keperlukan untuk saat ini. Karena di village ini ada iron golem. Aku pun ngebunuh iron golem itu. Soalnya gue butuh ironnya. Gue langsung ngebuat ember dan naruh perasaanku. Enggak maksudnya air di situ. Lalu aku tidur. Besoknya, aku ingat ada lava di dekat desert temple. Jadi aku berencana untuk bikin nether portal. Kayak si speedrunner, si Asep. Karena gue gak paham cara bikin portalnya. Gue pun nonton Youtube. Pas udah nether portal gue jadi. Ternyata gue lupa kalau gue tuh gak punya flint. Balik lagi deh gue cari flint kan. Aduh. Tapi waktu gue cari malah nemu iron. Ya gue mining dulu lah. Sayang kan. Aku pun masuk makin dalam ke dalam cave. Sewaktu aku membuka inventory. Ternyata ada suara maluk hijau-hijau di belakangku. Dan kalian tau apa yang terjadi. Duar. Meledak. Dan gue jatuh. Dan gue mati. Aku kembali spawn. Dan aku kembali mencari barangku. Walau diserang sana-sini. Untung aja barangku terselamatkan. Aku makan untuk mengisi darah dan mencoba kabur lagi. Tapi diserang lagi sama Kaori. Eh maksudnya skeleton. Ya ternyata skeleton tuh bawa circle. Dan ya mati lagi guanya. Yaudah deh. Karena gue baperan. Gue tidur aja kan. Besoknya. Gue ngambil barang gue lagi. Gue kembali ke cave. Tapi. Di bawahnya banyak monster anjir. Setelah itu gue berhasil ngambil barang gue. Gue mining. 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 Dan mining lagi. Terus gue balik. Anjir. Gara-gara OBS gue crash ya. Video gue nemu Axolot itu gak ketemu. Jadi ilang gitu. Jadi gue dapet Axolot disini. Jadi yaudah deh. Gue langsung taruh di chest aja ya. Karena gue masih belum menemukan Flynn. Gue terus-terusan mencari gravel di cave lain. Dan langsung ketemu gravel. Langsung deh gue balik. Dan buat Flynn and Steel. Lalu gue nyalain. Tapi sebelum gue ke nether. Sebelum gue ke nether. Gue bikin armor dulu dari iron. Lalu pergi ke nether. Untuk mencari kayu. Setelah gue masuk. Ternyata portalnya tinggi banget. Yaudah deh gue buat jembatan sedikit kan. Lalu gue loncat. Lalu gue ngambil beberapa kayu. Dan terus gue bikin jembatan lagi. Agar langkah kaki gue aman. Setelah jembatannya agak aman. Aku pun fokus mengambil kayu lagi. Setelah kayuku lumayan banyak. Aku pun kembali ke overworld. Di overworld. Aku menaruh beberapa torch. Di sekitaran desa. Agar tidak ada zombie atau monster di spawnku. Lalu aku kembali ambil kaktus. Yang rencananya akan gue gunakan. Bikin pagar pelindung desa. Lalu aku tanam di sekitaran desa. Terus aku gak sengaja. Ngeliat ada yang lagi pacaran dong. Aku intip. Pas aku deketin. Eh pacarnya mati. Ditinggal. Kisekai. Lalu aku kembali ke dalam gua. Untuk mencari tanah. Iron sebanyak-banyaknya. Ah. Dan aku gak sengaja nemu aksolot warna biru. Gila gue hoki banget. Karena aku gak punya ember. Aku pun balik ke desa. Untuk bikin ember baru. Bilang dong gue gundah banget disini anjir. Gue pusing soalnya warna biru cuy. Dan gak lama dari situ ada aksolot biasa. Yaudah deh. Gue ambil daripada gak ada. Aku pun kembali ke desa. Dengan membawa teman aksolot baru. Dan langsung aku taruh di chest dengan aksolot yang lama. Selesai itu aku langsung membuat farm. Karena disini kita krisis makanan. Oleh karena itu gue ngebuat farm. Farmnya pun udah bisa digunakan. Dan itu lumayan. Aku pun memperbesar farmku. Dan aku upgrade sedikit lagi. Di lantai 2. Rencananya aku tanamin wortel. Yang aku dapatkan dari zombie. Kalau kalian nanya. OBS nya krisis. Iya sama. Clipnya sama sama yang aksolot pertama. Sumpah benci hibet gue. Karena aku punya beberapa tulang. Aku jadiin bomil. Dan aku taruh di wortelku. Karena hari udah mulai gelap. Yaudah deh aku langsung kembali tidur. Dan itulah 10 hari pertamaku. Hari ke-11 sampai ke-30. Aku merasa bosan dengan tempat tinggalku yang terlalu kecil. Jadi aku beri rencana pindah. Sebelum itu aku bebaskan villager yang kukurung terlebih dahulu. Lalu aku pergi meninggalkan desa yang telah kutinggali. Aku berkeliling agak jauh. Sampai aku menemukan desert temple lagi. Dan di dalamnya adiamun dong. Hoki lagi anjir. Terus aku pergi. Dan akhirnya menemukan desa baru yang lumayan besar. Aku langsung bikin chest. Taruh kasur. Dan tidak lupa memindahkan barang-barangku. Karena inventoryku itu hampir penuh. Karena ini adalah desa. Berarti ada iron golemnya. Aku pun langsung membunuh iron golem itu. Ketika iron golemnya mati. Aku langsung buat skop dari ironnya. Dan langsung mencari pasir yang banyak-banyak banget. Soalnya untuk aku jadiin pondasi rumah. Setelah aku bikin pondasi rumah. Dan pasirnya habis. Aku pun nyari lagi. Sampai gunung itu kugundulin. Lalu aku lanjut membuat pondasi rumah lagi. Lalu aku ganti lantainya agar tidak menggunakan pasir. Aku pakai batu dan kayu yang aku dapatkan dari nether. Setelah itu aku pun tidur. Keesokan harinya. Aku mining. Mining, mining, dan mining sampai ketigaan 12. Dan ya. Aku mendapatkan diamond. Langsung deh aku ambil diamondnya. Lumayan kan untuk peralatan. Gak lama aku lanjut mining di dekat lava. Dan ya aku dapat diamond lagi. Hoki banget anjir. Ketika aku mau cari jalan ke atas. Aku ketemu lagi loh sama diamond. Hoki lagi loh. Setelah itu aku berhasil keluar. Dan ternyata aku mining di dekat desaku. Aku pulang dan taruh hasil miningku. Setelah itu pun aku tidur lagi. Karena aku ingat aku gak punya nether portal. Aku pun berencana untuk membuat nether portal dekat desa yang kutinggalin. Tapi aku ingat. Aku pun gak punya obsidian. Jadi aku langsung turun ke tempat mining tadi. Dan mencari obsidian. Yang sangat banyak. Lalu aku balik ke desa. Dan membuat nether portalnya. Terus aku cari kayu dan nether rack. Untuk menghiasi nether portalku. Lalu aku kembali ke nether. Tapi ketika aku kembali ke overworld. Portalnya membuat portal baru. Aku bingung ini. Kenapa kok bisa kayaknya? Yaudah aku biarin. Terus aku kembali ke portal. Dan menghiasi sedikit-dikit lagi. Biar makin cantik portalnya. Kesokan harinya. Aku langsung kumpulin banyak pasir. Untuk ku jadikan sandstone. Dan akan kuubah menjadi pagar. Dan aku taruh di sekeliling desa. Agar desaku aman. Dari para zombie dan monster. Setelah itu. Aku kembali ke rumah. Dan memberikan rumahku kaca. Agar aku bisa melihat keluar rumah. Dan aku memberikan atap. Agar aku tidak kehujanan. Cukup hatiku aja yang kehujan air. Ketika selesai. Aku pun bingung harus ngapain. Jadi aku tidur aja deh. Hari ke 31 sampai 35. Aku berkelana kesana kemari. Dan akhirnya menemukan desa. Aku langsung trading dengan penduduk setempat. Dan aku pun menjarah barang-barang. Seperti biasanya. Dan akhirnya aku menemukan sapling. Tapi sebelum itu. Kita ambil dulu weed yang ada di desa ini. Karena kita krisis makanan. Setelah itu. Aku pun langsung pulang ke desa. Tanpa basa-basi. Aku langsung membuat tempat untuk farming kayu. Menggunakan sapling yang aku ketemukan. Aku pun pasang sapling. Dan aku percepat menggunakan bone meal yang aku punya. Lalu aku ambil kayunya. Dan membuat chest. Dan menaruh barang-barangku di dalam situ. Setelah itu pun aku langsung tidur. Kesokan harinya. Aku sedang berantem bersama Oli. Eh maksudku zombie. Terus aku bunuh deh. Terus datang lagi yang lain. Aku bunuh juga. Ketika aku balik ke desa. Aku melihat ada trader yang datang ke desaku. Aku cek. Dan ternyata. Dia berjualan barang yang sangat useless. Kecuali tanah. Aku fokus lagi ke pohonku. Aku kasih bone meal ke semua pohonku. Agar cepat tumbuh besar. Terus aku tebang deh. Dengan rasa cinta aku padanya. Eh maksudku pohonnya. Lalu aku ulangin lagi deh langkah yang tadi. Terus aku kembali ke rumah. Dan membuat unveil. Terus aku enchant pickaxe-ku. Menggunakan buku yang aku temukan di Desert Temple. Oh iya aku lupa ini. File apa. Filenya crash. Dan gak lupa. Aku juga menamakan pickaxe-ku. Menjadi jamai pickaxe. Ya adek gue yang nyuruh ini. Hari 36 sampai 40. Aku gak punya farm. Jadi aku berencana membuat farm di sebelah rumahku. Jadi aku langsung gustur deh villager. Dan rumahnya yang berada di sebelah rumahku. Aku ratakan dengan tanah. Dan barang-barangnya pun. Aku pindahkan ke dalam chest semuanya. Setelah itu. Aku langsung bikin tempat lahan. Untuk menanam wortelku. Aku bolongin deh tanahnya. Gak lupa sebelah kiri. Dan kanannya aku kasih pagar. Agar gak ada yang masuk ke dalam kebunku. Setelah itu. Aku langsung menggantikan pasir. Menjadi tanah. Agar bisa menanamkan wortel-wortelku. Aku ingat. Kalau aku punya tanah yang sedikit. Jadi aku balik lagi ke tempat mining. Dan mencari tanah yang banyak. Dan gak sengaja aku nemu aksolot lagi. Ya aku bawa pulang lah. Lalu aku mencari jalan keluar. Setelah aku sampai rumah. Aku lanjutin bikin farmnya sampai selesai. Lalu aku memberikan nama kepada aksolotku. Dari yang pertama itu Afgan. Kedua itu Jamai. Dan untuk yang terakhir itu Jamil. Aku langsung lepaskan mereka bertiga di dalam kebunku. Agar mereka bisa menjaga kebunku dari makhluk-makhluk laknat. Tapi ketika aku melepaskan Jamil. Ternyata dia aksolot biru dong. Gila aku seneng banget disini. Soalnya gue akhirnya hilang. Hari 41 sampai 50. Aku melakukan live streaming di Youtubeku. Jadi video ini agak burik. Soalnya aku download dengan resolusi yang 70p. Sorry banget ya. Tenang aja. Cuma videoin doang kok. Aku awali hariku dengan bingung. Aku bingung mau ngapain. Aku pun ada ide untuk membuat tempat encetotable di depan rumahku. Lebih tepatnya di depan rumah sih. Aku pun naruh bookshelf di dekat encetotableku. Agar encet levelnya makin tinggi. Oh iya ini tuh gue nyolong dari desa-desa terdekat. Setelah itu aku pun membuat jalan setapak untuk desaku. Agar aku tau dimana jalannya. Aku juga berencana membuat trading hall. Jadi aku membutuhkan banyak sand. Untuk aku ubah menjadi sandstone. Terus aku bikin pilar buat tempat villagernya. Eh tiba-tiba aku ketemu Atta. Eh maksudku zombie pake baju high beast. Anjay. Armornya emas semua cuy. Pasti masa hidupnya dia Sultan Kaira ya nih. Aku bunuh deh. Setelah itu aku culik beberapa villager di desaku. Untuk aku suruh Romusha. Dan akan aku kasih pekerjaan di villager trading hall ku. Nggak hanya satu, dua atau tiga. Tapi hampir satu desa aku bawa. Setelah itu aku nyari kayu untuk bikin pondasi. Ketika ke tempat trading hall. Ternyata ada trader lagi yang datang ke desaku. Aku cek. Ternyata isinya jelek-jelek. Aku balik dong fokus kembali ngebully tempat trading hall ku. Aku buat pondasi yang kuat dari kayu. Aku kasih pinggiran yang pake daun. Terus dikasih batu. Dan nggak lupa aku kasih atap biar nggak kehujanan. Terus temboknya. Aku akan menggunakan daun yang aku ambil dari tempat penanaman pohonku. Aku desain sedikit agar bagus. Terus villagernya aku kasih atap. Di atasnya agar nggak ada zombie yang masuk. Hari kelima puluh satu sampai enam puluh tiga. Aku tetap lagi live streaming. Aku berencana membuat peternakan kambing. Soalnya aku sangat membutuhkan wall dari kambing itu. Aku mulai mengganti pasir menggunakan tanah. Yang sangat banyak. Dan juga aku membuat pilar. Lalu memberikan pagar agar kambing itu tidak kabur. Setelah itu aku melihat iron golem yang mau mati di luar markas. Aku kan berusaha mukulnya dan aku diserang. Ia mati. Setelah itu aku bikin patung yoaimo. Eh ayo nima. Apalah yang namanya itu pokoknya. Terus aku kasih hidung. Lalu aku buat lagi di sebelahnya. Karena kasihan kalau cuma satu doang. Ntar jomblo. Karena gue kehabisan barang. Gue ngambil sen lagi. Sangat banyak lah pokoknya. Lalu gue rencana bikin kolam di depan rumah dan di samping rumah. Gue pun bikin kolam dan ya sawah-sawah kecil lah. Untuk naro-naro sugar can dan segala macemnya. Setelah itu aku ngambil sugar can di depan desa. Untuk aku tanami di kolam-kolamku dan depan rumahku. Dan juga untuk mempercantik suasananya. Ketika aku iseng pergi ke tempat trading hall. Ternyata villagerku udah jadi zombie. Dan mereka sedang pacaran di atas bud. Karena haram. Aku bunuh zombie-nya. Terus aku balik ke rumah yaitu ke kolamku. Aku kasih dirt dan aku tanamin beberapa biji-bijian. Agar lebih cantik dan bagus. Dan itulah hari 51 ku sampai 63 ku. Kesokan harinya aku meratakan gunung yang di dekat desert temple. Yang berada di depan desaku. Aku pun menaruh hasil blok-blok itu ke dalam barrel yang tidak usia diakan. Untuk ngebuat sepatung yang lainnya. Soalnya biar lebih keren gitu. Kayak jaman-jaman gurun gitu. Jadi aku bikin 4 patung gitu. Terus setelah itu aku berencana untuk bikin tempat mining. Aku buat fondasinya terlebih dahulu. Ya kan? Biar kayak keren gitu loh tempat miningnya. Terus aku kasih detail-detail sedikit atapnya. Terus aku kasih detail luar juga. Agar lebih cantik gitu keliatannya. Terus aku hancurin deh pasir-pasir yang ada di situ. Untuk bikin tempat mining turun ke bawah. Setelah aku bersihkan pasirnya. Aku langsung mining sedikit-sedikit-sedikit. Untuk bikin jalan menuju ke bawah. Dan juga waktu aku mikir itu. Kenapa gak pake TNT. Dan aku pun pake TNT 1x2x gitu. Dan ya jadilah gitu. Besok harinya aku berencana pergi ke Nether. Untuk trading bersama Mas Alan Suryajana. Anjay! Aku pun langsung trading bersama 4 Mas Alan Suryajana. Mereka kembar siam. Abis itu gue keliling. Dan gue ngeliat biom yang dimana itu banyak endermennya. Dan juga gue langsung turun deh tanpa basa-basi gitu kan. Langsung turun. Dan gue gak sengaja ngeliat. Ada blok yang mirip sesuatu yang di fortress gitu. Dan ternyata emang itu tuh fortress gitu. Dan mau gak mau gue langsung pergi ke atas gitu. Ngebuat jembatan. Untuk ngecek apakah itu fortress beneran. Apa tidak. Dan ya ternyata itu adalah fortress beneran. Aku pun langsung dapet achievement. Setelah itu aku berkeliling. Dan aku melihat 2 bless 1 witter. Gue takut dan gue blok. Ternyata gue diserang blessnya. Dan ya gue ketemu bless waktu pergi. Dan gue bunuh deh blessnya. Karena gue butuh bless root. Lalu gue ketemu adudu dan gue mati. Insya Allah. Gue takut dan gue langsung balik lah. Ngambil barang gue kembali. Untung aja barang gue gak ilang. Setelah gue mau pergi. Gue balik kejar sama witter skeleton. Dan ya gue hampir mati. Untung aja selamat. Lalu gue keliling-keliling. Dan akhirnya ketemu bless spawner. Ya gue bunuh lah. Masih satu masih oke. Tiba-tiba ngespawn dong. Bo circle. Gila. Gue manjuin. Mikey banget gak tuh. Eh. Pas gue majuin. Tiba-tiba shield gue broken. Dan ya kalian tau. Mati. Dan gue langsung lari secepat-cepatnya. Dan ambil barang gue lagi. Untung aja blessnya belum spawn. Setelah itu gue balik ke rumah. Dan taruh bless yang gue dapetin. Lalu gue kembali ke biom biru. Untuk mencari enderpearl. Dan ya gue hampir mati. Lebih tepatnya udah mati. Lalu gue kembali lagi. Dan tidak mati. Gue terus bunuh-bunuh enderman. Berapa banyak pun. Sampai gue punya banyak enderpearl. Lalu gue balik ke desa. Ya kan. Gue simpen itu. Tapi sebelum gue simpen. Gue jadikan enderpearl dulu. Untuk persiapan hari 95. Lalu gue simpen di chest baik-baik. Ya. Malam harinya. Aku membuat villager breeder. Karena gue jujur. Kekurangan villager. Untuk gue jadikan romusha. Lalu gue bikin farmnya. Seperti biasa-biasa gue nonton youtube. Lalu setelah itu gue bikin atapnya. Untuk biar mister-misternya tidak kehujanan. Setelah itu. Aku pun menculik. Satu orang pengangguran. Dan gue masukin ke dalam tempat breeder. Lalu aku curik lagi orang kedua. Untuk aku peranakin mereka semua. Lalu aku keluarkan mereka dari kapal. Lalu keluarin juga satunya. Dan ya. Aku kasih mereka makanan. Secara manual. Biar makin cepat beranaknya. Dan ya. Itu adalah hari ke-71 ku. Sampai ke-80 ku. Kesokan harinya. Villager breeder gue ternyata udah punya anak. Lalu aku bikin pekerjaan untuk anak-anak itu. Aku buat alat. Dan aku langsung pergi ke tempat villager-nya. Dan aku kasih pekerjaan. Tapi gak bisa. Jadi aku hancurin lagi. Dan aku pindah. Dan dia otomatis dapat pekerjaan. Dan ternyata dia jualan pedang dong. Aku pun langsung menukarkan sama wortelku menjadi emerald. Setelah itu. Aku pun berencana untuk bikin patung creeper dari kakinya. Badannya yang tinggi. Blokku itu sampe habis loh. Bener-bener habis saking tingginya. Jadi mau gak mau. Aku ambil semua senku dan ku jadikan sandstone. Nah setelah itu. Aku lanjut bikin kepala creepernya. Ya i. Creeper cuy. Gede banget. Ya istilahnya biar totalitas lah gitu kan. Aku bikin kepalanya sampe selesai. Abis itu gue loncat turun ke bawah. Dan iya gue membersihkan beberapa blok yang mengganggu. Setelah itu udah jadi. Dan pagi harinya. Aku mengambil semua sugar cane yang udah tumbuh di depan desa. Lalu aku tukarkan jadi paper. Dan aku jualan jadi emerald. Wortel pun sama. Setelah itu aku enchant px diamondku menggunakan shield touch. Dan aku pun tidur. Untuk persiapan besok hari. Kesokan harinya. Aku kembali mining. Ya mining lah. Iron gitu. Tapi salah zuli. Gold. Sampai redstone itu gue ambil semua. Soalnya gue butuh xp nya. Saat lagi mining. Aku tuh dicegat sama skeleton. Circlean mereka. Dan gue bunuh semua. Gak lama dari situ. Gue nemu spawner di sebelah kiri. Dan ya. Otomatis. Aku jadiin tempat farming. Jelas dong. Skeleton farm. Apalagi. Dan tiba-tiba aku lagi nemu diamond lagi. Gila si oki banget gue. Udah nemu spawner. Nemu diamond loh. Lalu aku bersihkan semua blok-bloknya. Dan aku langsung buat bentuknya seperti yang ada di tutorial di youtube. Lalu aku taruh semua barang-barang yang tidak berguna. Dan aku tidur untuk set spawn. Kesokan harinya. Aku fokus farming. Dari levelku level 20. Sampai ke level 50. Untuk enchanted semua item-itemku. Aku taruh semua barang-barang yang tidak berguna. Dan aku membuat jalan pergi keluar. Sewaktu aku membuat jalan pergi keluar. Ternyata. Spawner itu deket banget dengan spawn kita. Ya deket tempat main yang lebih tepatnya. Gue pun langsung ke rumah. Dan tidur. Besok paginya. Aku langsung bikin armor dari diamond. Dan aku langsung enchant semua armorku. Dari diamond sampai iron. Lalu aku memberikan makan semua dombaku. Dan ya itu adalah hari 86 sampai 95 ku. Hari 96 sampai 100. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Hal pertama yang aku lakukan. Aku cukur semua badan Leonardo di kandang. Sampai semuanya botak. Lalu aku mengambil ender eye ku. Dan siap mencari stronghold. Siang malam aku berjalan mencari stronghold. Dan ya aku selalu melempar. Dan terus melempar. Tiba-tiba ender eye-nya muter di belakangku. Aku pun langsung turun ke bawah untuk mencari strongholdnya. Tanpa babi bu. Akhirnya ketemu. Aku beberapa kali dicekat sama monster. Setelah berkeliling. Aku pun menemukan strongholdnya. Aku taruh kasur agar aku bisa respon di dekatnya. Lalu aku bikin chest untuk taruh barang-barangku. Gue jaga-jaga. Setelah itu. Aku bikin kasur yang cukup banyak. Karena disini aku mencoba untuk menggunakan metakasur. Langsung aku taruh ender eye-nya ke tempatnya. Dan akhirnya portalnya pun terbuka. Aku pun langsung masuk ke dalam. Setelah sampainya di end. Gue langsung keluar dan nembakin mata yang ada di towernya. Gue gak tau itu apa namanya. Tapi tembakin aja gitu. Ketika naganya turun. Aku langsung menggunakan metakasur. Tapi gagal. Malah aku yang terpetal. Dan aku mencoba water bucket. Dan... Gagal. Iya aku mati. Aku kembali lagi mengambil semua barangku. Dan nembakin ender dragonnya. Tapi sayang. Aku ditolak. Ketika dia turun. Gue pun langsung menggunakan metakasur. Lumayan oke ternyata. Darah ender dragonnya tinggal setengah. Pas gue pukulin. Gue dilempar lagi. Anjir lah kecewa gue. Dan kalian tau. Yap. Gue mati lagi. Gue pun berusaha balik lagi. Dan ngambil semua barangku. Dan kembali menyerang. Tapi gue mentah lagi. Tiba-tiba pas jatuh. Gue berhasil MLG cuy. Gue langsung tanpa babi bu. Gue langsung bikin shelter. Biar aman. Ternyata ender dragon langsung nyerang. Dan gue mati lagi. Hadah. Lalu gue balik lagi. Ngambil barang lagi. Ngelakuin metakasur kembali. Dan akhirnya. Aku pun ngambil XP yang di drop. Dari si naga. Lalu gue masuk ke portal. Dan... Baca kredit tentunya. Terus setelah itu. Gue masuk ke N lagi. Untuk ngambil telurnya. Gue pencet. Dan telurnya masuk ke dalam portal. Gue bingung dong. Dan panik. Langsung gue masuk juga ke portal. Ternyata. Kata penonton. Telurnya itu pindah ke tempat spawn. Awal kita di overworld. Tapa babi bu. Gue langsung pulang ke rumah. Dan bikin kompas. Dan langsung pergi ke tempat. Awal aku spawn. Dan sempat ketemu tempat desa. Yang kita tinggalin di hari pertama. Gila. Kita bernostalgia banget. Sedikit di tempat ini cuy. Dari tempat farming. Tempat rumah kita. Aduh. Kangen. Kangen. Dan aku melihat. Benda warna hitam. Dan ternyata itu adalah telur naganya. Waktu gue mau ngambil. Ternyata gue salah teken. Telurnya hilang. Gue panik lagi anjir. Untung aja hilangnya gak jauh. Lalu gue ambil lagi deh itu telur naga. Dan gue mendapatkan achievement baru. Gue seneng banget disini. Seumur hidup akhirnya gue bisa ngelakuin ini. Aku pun pulang ke rumah. Dan melihat apa aja yang kita buat. Oh iya. Telurnya. Aku taruh di tempat encement table. Biar aman. Dan ya. Itulah petualanganku di dunia ini. Jika kalian suka silahkan like. Dan jika ramai. Aku akan bikin 100 share lagi. Tapi bareng adeku. Atau menggunakan biom yang lain. Terima kasih udah nungguin video ini. Aku berterima kasih banget buat kalian. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.